Kita sedang mengalami satu peristiwa yang betul-betul tidak kita hanya saja mengalami, tetapi ada lebih 200 negara yang sedang mengalami ini. Ini adalah musibah yang sangat berat dihadapi bangsa, karena dampaknya tidak hanya kepada kesehatan, tetapi mempunyai dampak ekonomi yang sangat berat. Pengangguran bertambah, jobless, merubah semua tatanan kehidupan sosial kita. Pada saat yang sama, jutaan masyarakat kita yang harus menderita, karena kehilangan pekerjaan, demi untuk mencegah pencencegahan COVID-19. Pemerintah mengeluarkan anggaran yang begitu besar, mencoba merefokusin anggaran. Presiden berkali-kali mengatakan, Pemda, rakyat, pengusaha, mari bersatu. Budaya gotong royong, budaya saling menolong, mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah kita, untuk menjadi manusia yang melihat orang lain. Tidak menjadi egoistik. Program Kemenkumham Peduli ini mungkin relatif kecil dibandingkan dengan, tentunya, jumlah masyarakat. Tetapi negara sedang, baru kemarin ratas, setiap hari ada ratas, nanti juga ada ratas yang terus mengevaluasi tindakan pemerintah. Kementerian Sosial sekarang betul-betul mulai mendata, dan kita harapkan Presiden mengatakan, minggu ini harus sudah jalan. Maka di tengah-tengah itu, Kementerian Hukum dan HAM mencoba, mungkin kecil. Seribu paket di Kota Tangsel, seribu paket di Bekasi, yang sebelumnya kita sudah ada 1.300 paket, baik di Sindur dan di Kota Tangerang. Juga kita membagikan beberapa APD, dan termasuk masker di beberapa buatan lapas, saudara-saudara saatnya berbagi, saatnya bergotong royong. Dan Pak Sekjen, di samping ini kalau ada masih stok, stok masker kita, tambah seribu-seribu lagi. Kita juga punya lapas yang terus memproduksi, hand sanitizer ada, ada beberapa lapas yang memproduksi hand sanitizer, memproduksi masker, dan di beberapa tempat kita bagikan, di samping kebutuhan internal kami, juga kita sumbangkan ke beberapa tempat. Ada yang memesan juga hand sanitizer dari beberapa tempat yang kita produksi. Jadi, narapidana-narapidana kita, juga menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang juga mau berubah sebagai manusia. Dan saya percaya, ini bukan yang terakhir kita lakukan, besok kita akan mengirim lagi ke Jawa Tengah, mencoba berbagi apa yang bisa kami lakukan. Jangan lihat dari jumlahnya, tetapi ini adalah satu upaya kemanusiaan, upaya gotong royong kita bersama, sebagai anak-anak bangsa, kita tahu kepada sosaudara kita lain, yang betul-betul terdampak, dari COVID-19 ini. terima kasih. terima kasih. terima kasih.